Saya siap untuk menjalani semua proses ini. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya, termasuk bapak dan ibu dari Jusua. Tolak mentah-mentah permintaan maaf Fedi Sambo, keluarga Brigade J sebut cuma cari perhatian publik. Keluarga Brigade Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigade J menolak permintaan maaf tersangkah pembunuhan berencana Fedi Sambo. Keluarga Brigade J merasa bahwa permintaan maaf Fedi Sambo tersebut tidak tulus dan hanya diutarakan demi keuntungannya sendiri. Apalagi dalam pernyataannya, Fedi Sambo bersikeras menyebut istrinya Putri Candrawati alias BC merupakan korban. Sebagaimana diketahui, ex-Kadipropan Polri Fedi Sambo mengotaki pembunuhan Brigade J. Mantan jeneral berbintang dua itu mengaku terbawa emosi setelah mendengar bahwa istrinya dilecehkan oleh ajudan kepercayaannya. Darasi tersebut diragukan lantaran Fedi Sambo sebelumnya sempat membuat rekayasa palsu soal pelecehan yang terjadi di rumah dinas Duren 3 Jakarta pada Jumat 8 Juli 2022. Namun skenario palsu tersebut terbantahkan setelah berhasil dipecahkan oleh tim khusus Kapolri. Pada Rabu 5 Oktober 2022, Fedi Sambo yang hadir di Kejaksaan Agung, Jakarta, sempat meminta maaf pada keluarga Brigade J dan menyesal atas perbuatannya. Namun Roslyn Simen Juntak, bibi Brigade J, perasa permintaan maaf tersebut tidak tulus diucapkan Fedi Sambo. Ia menilai sang jeneral hanya berpura-pura demi mendapatkan simpati masyarakat. Pada kesempatan itu, Fedi Sambo ngotot menyebut putri sebagai korban Brigade J. Ia menilai sang istri tak pantas ikut menjadi tersangka karena semua kesalahan ada pada dirinya. Seperti halnya Fedi Sambo, putri dianggap telah memfitnah Brigade J dengan membuat laporan pelecehan palsu yang kemudian dipatahkan pihak berwajib. Senadah dengan Roslyn, sodarinya Rohani Simen Juntak, berasa permohonan maaf Fedi Sambo sudah sangat terlambat. Karena keluarga Brigade J, terang-terangan menolak untuk bisa berlapang hati memaafkan sang pembunuh. Ketika jasad Brigade J diantar ke rumah, keluarga sudah menanti-nanti kedatangan Fedi Sambo dan istri untuk hadir mengucapkan bela sungkawa. Namun keduanya tak juga datang dan justru mencoreng nama baik Brigade J. dan menyakiti keluarga dengan rekayasa dan laporan palsu. Rohani juga melihat tak ada rasa penyesalan dari ekspresi wajah Fedi Sambo. Ia juga menilai sang tersangka tidak jujur, lantara masih mengangkat kembali motif rudapaksa yang kini disebut Fedi Sambo terjadi di Magelang. Pakar forensik emosi, Handoko Ghani, menganalisa ekspresi yang tampak dari wajah tersangka Fedi Sambo saat tampil di Kejaksaan Agung. Dilansir Tribun Wow, Handoko Ghani juga sempat menilai permintaan maaf Fedi Sambo yang disampaikan untuk orang tua korbannya Brigade J. Menurutnya, permintaan maaf Fedi Sambo tersebut merupakan sebuah strategi untuk memperoleh keuntungan tertentu. Sebagai mana diketahui, 5 tersangka pembunuhan Brigade J dan 6 tersangka Obstruction of Justice hadir dalam penyerahan berkas perkara tahap 2 di Kejagung. Dalam kesempatan tersebut, Fedi Sambo sempat berbicara sejenak dengan wajah datar di hadapan awak media. Dari ekspresi yang ditampilkan, Handoko Ghani menilai sang mantan jenderal sudah bisa menerima status barunya sebagai tersangka. Dalam penuturannya, Fedi Sambo meminta maaf pada orang tua Brigade J atas perbuatannya. Namun seperti sebelumnya, dia berdali pembunuhan tersebut dilakukan atas dasar kecintaan pada sang istri. Fedi Sambo mengaku terbawa emosi setelah mendengar hal yang terjadi pada istrinya di Magelang, Jawa Tengah. Menanggapi hal tersebut, Handoko menilai pernyataan Fedi Sambo sudah direncanakan sebelumnya. Diduga permintaan maaf dan pembunaran tersebut dibuat untuk menarik simpati masyarakat dan meringankan hukumannya. Hai pemirsa selipomu TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.